Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian gak tau siapa, pada kali ini kita akan membahas beberapa kemungkinan yang terjadi di game Marvel Future Fight di tahun 2023 ini guys. Nah guys, jadi disini gue mau ngebahas tentang seputar material tier 4 ya, dan kalian tau kalau misalnya game MFF ini tuh sekarang bisa merilis 2-3 karakter tier 4 per setiap bulannya, dan itu tentu sangat-sangat bagi gue tuh maraton aja gitu, atau memang terlalu cepat lah bagi gue ya kan. Apalagi kalau misalnya kita tuh bener-bener murni free to play, yang dimana kita tuh untuk mendapatkan material tier 4 ya cuma sekedar farming aja gitu dalam mode, tentunya bakalan kelewat ya kan, ataupun memang kita tuh bakalan terlambat dibandingkan mereka yang memang bisa untuk membeli material tier 4 dengan secara top up gitu, pasti mereka juga akan bisa cepat lebih banyak mengumpulkan karakter tier 4 dibandingkan kita yang free to play. Bahkan mungkin gak bakal seimbang gitu sama mereka ya kan, bahkan disini kan tier 4 sekarang tuh udah ada berapa sih, gue baru berapa tier 4 ya gue ya, 6 ya gue tier 4 6, cuman sih sebenernya gue bisa lah sampe 8 mungkin ya, mungkin 8an gitu, cuman gue ya milih-milih lah tier 4 yang awarded gitu ya, gak seperti mungkin sultan yang ngasal-ngasal tier 4, yang penting tier 4 gitu kan, dan mereka tuh bisa cepat untuk build tier 4 ya, karena memang mereka juga dibantu dengan uang mereka gitu guys, nah guys jadi disini gue pengen ngebahas dulu beberapa kemungkinan yang akan terjadi ya, yaitu beberapa fitur konten yang ditambahkan gitu, kayak semisal disini adalah adanya dispatch mission, nah dispatch mission ini gue merasa tuh udah harus banget ditambahin ya kan, yang mungkin kemarin sih baru aja ditambahin ya kan, buat tambahan dari sektornya, cuman tuh sayangnya untuk materialnya tuh gak jelas gitu, bahkan gue pun belum sempet buat growth score, apa namanya, gue masukin karakternya gitu, buat dapetin rewardnya, karena ya biasa aja, karena ini udah ada, ini gitu ya kan, gue sebenernya sih gue males aja gitu kan, males aja, dan gue sih berharap untuk sektor selanjutnya, nah itu tuh materialnya adalah material dari tier 4 gitu, di sektor 14 berarti ya, sektor 14 ini, dan ini tuh udah confirm, bakalan ada ya, bakalan nantar sektor 14, karena mereka tuh confirm segera hadir, nah ini tuh udah jelas bakalan lebih sulit dibandingkan sektor 13, itu udah pasti begitu, karena memang di sektor 13 ini pun udah lumayan sulit gitu, udah wajib pake tier 4 banget ya kan, udah wajib pake tier 4, dan gue berharap di sektor 14 ini tuh udah memungkinkan kita tuh hadiahnya adalah material tier 4 ya, karena jangan sampe hadiahnya tuh ya material-material tier 4 lagi gitu kan, sayang banget gitu, dan juga adalah di craft ya, bagi gue sekarang ini tuh gimana ya, untuk material dari tier 4 ya kurang aja gitu buat farmingnya ya kan, karena udah terlalu banyak ya gak sih, udah bener-bener terlalu banyak karakter tier 4 tuh, dan sedangkan kita tuh masih terbatas ya buat kita tuh mencari material tier 4 ya gak sih, masih terbatas banget ya itu di WBL dan juga di GBR gitu kan, dan kita tuh bener-bener butuh gitu, dan memang craft ini tuh bener-bener gue harapkan, ya kan material dari craft, yang mungkin ya kita harus mengorbankan beberapa material kita untuk kita tuh menargetkan material spesifik gitu, kayak misalnya disini gue pengen CCF gitu ya, yang CCF nanti kan ada yang dikorbankan apa gitu kan, kayak misalnya iodis sama TCP-nya dikorbankan, nah itu tuh gue rasa ya memang worth it, karena ini tuh jomplang banget gak sih karbonadiumnya sama Soul of the Veltin ini gitu, jomplang ya kan, jadi mau gak mau gue sepakat aja, gue setuju aja kalau misalnya tuh nantinya craft itu tuh mengadakan material tier 4 gitu, karena kenapa ya, karena memang ada beberapa material di dalam mode itu, dimana material tersebut tuh hadiahnya lebih banyak dibandingkan hadiah lainnya gitu, material lainnya, ya kan, jadinya jomplang gitu, kayak misalnya Soul of the Veltin ini tuh ya kan, gue lebih banyak dibandingkan karbonadiumnya, nantinya kalau misalkan ada craft kan, gue bisa sedikit-sedikit untuk menyampingkan material dari karbonadium gue gitu kan, jadinya bisa biar lebih seimbang gitu, kalau misalkan gue lebih butuh karbonadiumnya gitu kan, ya seenggaknya dengan adanya fitur craft ini nantinya bahkan lebih ngebantu kita, dimana material tersebut tuh ada kekurangan gitu kan, nah nanti tuh kita bisa menambahkannya melalui fitur dari craft ini gitu kan, nah terus juga mungkin selanjutnya adalah, sudah waktunya untuk ada yang namanya selektor tier 4 belum sih, serius dah, ini gue rasa sih udah sewajarnya ya, udah seharusnya sih mereka tuh mengadakan tier 4 selektor di anniversary nanti gitu, karena kenapa? karena ya memang gue rasa tuh, kenapa ya, udah saatnya lah, karena memang tuh udah banyak juga gitu karakter dari tier 4 ya kan, apalagi karakternya juga karakter-karakter basic gitu, kayak misalnya tuh ya Iron Man, Thor, Spider-Man gitu kan, tapi memang bakalan terbatas sih ya, bakalan terbatas, dan mereka gue rasa juga bakalan maraton gitu, buat menghadirkan karakter-karakter tier 4 basic-basic terlebih dahulu gitu kan, sebelum munculnya karakter yang memang tuh eksklusif gitu, buat di tier 4-in gitu kan, cuman gue rasa ya, gue pribadi sih memang sudah sewaktunya gitu kan, udah waktunya mereka tuh buat menghadirkan tier 4 selektor gitu, gratis gitu ya di anniversary gitu kan, mau nggak mau, karena memang udah setahun juga, dan karakter tier 4 tuh udah terlalu banyak ya kan, walaupun pilihannya terbatas, tapi seenggaknya gitu, ya mereka ngasih lah untuk tier 4 bagi gue ya kan, karena emang gue rasa tuh udah sewajarnya banget sih sekarang, karena mereka tuh, gue rasa terlalu ngebut gitu, sebulan tuh mereka bisa ngerilisin 3 sampai, 2 sampai 3 gitu kan, dan kita tuh bahkan sebulan aja tuh baru bisa tier 4-in satu karakter gitu, gimana nggak jomplang ya kan, dan selanjutnya sih apalagi ya, mungkin itu aja ya guys ya, ya kan, dari sisi lain sih, mungkin gue berharap mereka tuh bisa menghadirkan, mau ada konten terbaru ya kan, yang dimana hadiahnya tuh juga material tier 4 ya kan, biar lebih juga menarik gitu, mungkin di GBR ya kan, kayak gitu, di GBR mereka bisa, apa namanya, menambahkan lagi gitu kan, karena kita tuh nggak bisa selalu buat, apa ya, mengharapkan material itu tuh, dengan di 2 mode ini gitu ya kan, karena ya bakalan terbatas lah, nanti bakal ketinggalan gitu lah, gitu sama yang pay to win, walaupun memang ini, gamenya basically pay to win banget, anjir seriusan guys, kayak gitu ya, nah guys mungkin gitu dulu aja, untuk pembahasan kali ini, kalau misalkan kalian ada yang, mau menambahkan ya kan, tentang pendapat kalian, mengenai material tier 4, di beberapa konten yang seharusnya terjadi, di 2023 ini, silahkan aja guys, oke guys mungkin gitu dulu aja, untuk pembahasan kali ini, salam pelarut banget, selamat menikmati ya kan, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, abone ol, sub indo by broth3rmax, Terima kasih telah menonton